Tanah bercerita, lestari alamku. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, fenomena El Nino atau panas ekstrem akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia. El Nino bisa memicu kekeringan di sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan... Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG telah mengamati pergerakan El Nino. Sahabat PPKS, mari kita mengingat kembali fenomena El Nino yang sempat kita hadapi beberapa waktu yang lalu, namun nampaknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Suhu yang meningkat dan menurunnya curah hujan menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Halo sahabat PPKS, saya Kirana Sasabila dan saat ini saya sedang berada di kebun tomat dan cabai yang ada di Kecamatan Kaban Jahe, Sumatera Utara. Saat ini saya akan bertemu Mama Ipong selaku pemilik dari kebun ini, yang sepertinya ada cerita menarik nih. Yuk ikuti saya. Nah, itu Mama Ipong-nya. Halo Mama. Halo Naku. Nah, gimana nih Mah kabarnya? Sehat Naku, sehat. Puji Tuhan. Nah, lagi panen ya Mah ya? Iya Naku sikit. Nah, Mah, Kirana dengar kemarin beberapa tomatnya itu kecil dan beberapa tomatnya itu busuk ya, Mah? Itu gimana, Mah, ceritanya, Mah? Oh, itu yang busuk itu karena aku itu disebabkan karena cuaca. Nah, terus yang kecil buahnya itu entah kurang pas bikin corannya sama pupuknya gitu. Nah, Mah, Kirana boleh tahu nggak sih gimana cara Mama Ipong biar tanamannya Mama ini kembali sehat seperti semula? Boleh tahu nggak? Oh, Mama gini caranya Naku, dengan ngecor sekali seminggu, terus mumpahnya selang dua hari. Tapi dengan kemarin itu, dengan bantuan Pertomaks itu, Mama rasa hasilnya ada perkembangan gitu. Hasilnya besar gitu. Ternyata reaksinya sangat bagus ya, Mah? Bagus ya Naku, bagus. Nah, sahabat PPKS, dengar sendiri kan bagaimana cara Mama Ipong menjaga kesehatan tanamannya dengan baik, untuk itu, mari kita jaga kesehatan dan kesuburan tanah kita. Tumbuh maksimal bersama Pertomaks. Nah, sahabat PPKS, dengan kandungan plant growth promoting grizo bacteria atau bakteri baik yang ada di dalamnya, Pertomaks mampu meningkatkan serapan hara MTK pada tanah, sehingga pertumbuhan dan produktivitas yang menurun dikarenakan dampak kemarau El Nino bisa ditingkatkan kembali oleh pupuk ahyati cair, Pertomaks. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.